Taukah kamu, MVP NBA musim ini, Nikoli Jokic, rupanya tertidur di saat namanya disebut di NBA Draft. Yap, pada tahun 2014, Jokic terpilih di urutan ke-41 di NBA Draft. Menariknya, Jokic saat itu sama sekali tidak menonton acara Draft. Ia mengaku bahwa ia saat itu sedang asik tidur di rumahnya di Serbia. Jokic sendiri baru tahu bahwa ia terpilih masuk ke NBA dari kakaknya. Sang kakak, yang saat itu berada di New York, mengucapkan selamat kepada Jokic karena berhasil masuk ke NBA. Mendengar ucapan selamat dari kakaknya, Jokic terkejut karena dia tidak tahu kalau ia terpilih. Meski terpilih di tahun 2014, tapi Jokic baru main di NBA di tahun 2015. Yap, di tahun 2014, Jokic masih asik bermain di klub lamanya di Serbia. Di tahun 2015, Jokic pun baru terbang ke Amerika untuk bergabung dengan klubnya. Jokic lalu menunjukkan performa yang apik di Denver Nuggets. Meski hanya terpilih di urutan piknya rendah, tapi Jokic rupanya memiliki skill seperti pemain kelas atas. Semakin lama, Jokic berkembang jadi pemain all-around yang hebat. Semenjak 2015 sampai sekarang, ia sudah meraih banyak sekali penghargaan, termasuk dua buah gelar MVP. Kini, Jokic merupakan pemain terbaik di Liga. Meski ia tertidur saat ia terpilih di NBA Draft, tapi ia tetap berhasil menjadi pemain yang sukses seperti sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.